Berita selanjutnya, DPRD Sungai Penuh Himbau Masyarakat memanfaatkan keberadaan TPS 3R untuk menangani persoalan sampah. Laporan selengkapnya disampaikan Desi Hermila. DPRD Sungai Penuh Himbau Masyarakat untuk memanfaatkan keberadaan tempat pengelolaan sampah dengan sistem TPS 3R untuk menangani persoalan sampah di desa. Anggota DPRD Sungai Penuh Asfarnasir menyebutkan, dengan belum adanya lokasinya tepat untuk menjadikan tempat pemuangan akhir TPA, maka TPS 3R menjadi solusi tepat untuk mengurangi volume sampah. Diakuinya, keberadaan TPS 3R skala desa dan kecamatan belum bisa untuk menangani sampah secara keseluruhan, sehingga upaya pemerintah daerah dalam mewujudkan pembangunan TPS 3R regional harus segera direalisasikan. Terima kasih. Sampah ini yang bisa terurai oleh TPS 3R ini sendiri. Sementara itu, pengelola TPS 3R Bumi Berkah Kota Sungai Penuh, Hendra Agustomi, menyebutkan, jika keberadaan TPS 3R dimanfaatkan dengan maksimal, maka persoalan sampah di desa akan bisa ditangani dengan baik. Terlebih jika didukung dengan peralatan yang memadai. Seperti halnya TPS 3R Bumi Berkah yang telah mampu mengelola sampah sebanyak 720 kg hingga 1 ton per hari. Kalau melihat misalnya dari kapasitas mesin, itu adalah 6 kubik per 1 jam. Sebenarnya kalau kapasitas maksimalnya, itu bisa sekitar 4 ton per hari itu, sekitar 6 desa bisa. Sekarang kami hanya bisa mengelola itu ya sesuai dengan jumlah. Kan di dalam gas rada itu, jumlah penduduk dikalikan setengah kilo, itu juga. Kami realnya itu rata-rata akan mengelola sekitar 720 kg per hari. Berarti minimal itu di 650 kg sampai dengan 1 ton yang hari ini paling banyak. Pembuangan sampah sembarangan yang dilakukan oleh masyarakat, terutama kealiran sungai, mengakibatkan terjadinya penyumbatan, sehingga membuat sebagian wilayah di kota sungai penuh tergerang banjir ketika musim penghujan datang. Desi Hermila, RRI Sungai Penuh, terus mudera untuk Indonesia.